assalamualaikum salam rahayu teman-teman biasanya masak menu yang satu ini tuh dihancurin atau diiris tipis-tipis ternyata diolah dengan cara begini tuh enak nagih kenil-kenil nggak ada yang sangka kalau ini itu adalah tiga papan oncom yang dipotong tipis-tipis memanjang lanjut langsung aja panaskan minyak kemudian masukkan 5 siung bawang merah yang sudah diiris-iris bawang merahnya ditumis sampai wangi sampai berubah warna baru dimasukkan irisan 15 buah cabai dan dua buah-buah tomat ini cabainya cabai campur ya cabai merah rawit merah dan cabai rawit hijau jadi ini pedas tambahkan tiga siung bawang putih ini buat pakai bawang putih bubuk ya setengah sendok teh garam dan seperdelapan sendok teh micin dan juga air ya 100 ml air untuk menyatukan rasa tes rasa udah oke baru kita masukkan oncom yang sudah dipotong-potong nah nih oncom ini menyerap bumbu dan air ya jadi bumbu yang sudah kita masak dan kita larutkan dengan air ini akan kita serapkan ke dalam pori-pori si oncomnya ini biar nanti rasanya itu merasuk ke dalam oncom ini diosreng-osreng terus sampai kering aromanya wangi nah ini dia cepat banget menyerap airnya ya kalau oncom tuh beda sama tahu yang menolak air ya kalau oncom itu menyerap cepat ya ini saya mau osreng terus sampai gering sampai kering maksudnya agar nanti hasil akhirnya oncomnya itu tidak lembek tapi kenyal lekit nah ini tes rasa dulu ya enak banget nah yang suka oncom ini pasti kebayang deh what this gurih ini kita aduk dulu sebentar biar ada manis-manisnya buat tambahkan satu sendok makan kecap manis dan seperempat sendok teh lada bubuk masuk biar rasanya lebih nendang diaduk-aduk nah ini kecap manisnya tidak wajib ya boleh di skip kalau tidak suka udah enak ya begini aja tuh udah deh mana nasi dan kerupuk lalap timun ah ini enak banget nah teman-teman demikian resep kali ini ya ini menu dibawah 10ribuan yang enak nagih selamat mencoba selamat menikmati